Halo, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang relay. Relay adalah sebuah komponen kelistrikan yang umum digunakan pada kendaraan roda 4 maupun roda 2. Nah, relay ini pada dasarnya adalah sebuah saklar atau switch yang diketalikan dengan sebuah elektromagnet. Relay berfungsi untuk mengkontrol sirkuit kelistrikan dengan arus yang besar dengan menggunakan sirkuit kelistrikan yang arusnya lebih rendah. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara kerja relay. Di sini telah saya ilustrasikan sebuah relay yang mana di dalamnya terdapat dua komponen utama. Yang pertama adalah elektromagnet, yang kedua adalah switch. Elektromagnet ini berupa inti besi yang dililiti oleh kumparan atau koil. Sedangkan switch adalah poin yang dapat menempel pun terlepas. Yang berwarna kuning ini adalah konduktor termasuk juga kabel dan ground atau masa. Ini adalah kabel yang pada ujungnya menyambung ke baterai atau sumber arus listrik. Sedangkan yang ini kabel yang ujungnya itu menyambung ke sebuah beban. Misalnya, relay ini kita gunakan pada sebuah sistem kelistrikan, misalnya sistem penerangan, yang bebannya sebagai contoh adalah lampu kepala. Cara kerjanya, pada saat Anda memposisikan saklar atau switch lampu kepala di posisi on, dihidupkan, maka itu artinya Anda menggeser switch ini untuk menyambung dengan kabel yang ini. Sehingga arus listrik akan mengalir dari baterai, ke atas, ke switch, ke bawah, menuju ke terminal yang ini, pada relay, ke bawah, ke lilitan, lalu menuju ke terminal yang ini, selanjutnya ke masa. Nah, karena lilitan ini mengelilingi sebuah inti besi, maka inti besi tersebut akan menjadi elektromagnet. Karena tadi arus listrik mengalir ke lilitan ini, sehingga inti besi ini menjadi elektromagnet. Karena inti besi ini menjadi magnet sementara, maka plat yang di atasnya akan tertarik ke bawah, sehingga menggeser poin switch yang ini ke bawah untuk menempel. Nah, arus listrik yang tadi mengalir ke koil ini adalah sirkuit dengan arus yang rendah. Selanjutnya, sirkuit arus yang rendah ini akan mengaktifkan sirkuit dengan arus yang lebih besar. Prosesnya adalah, karena tadi arus listrik telah mengaktifkan elektromagnet di sini, ini bergerak ke bawah, dan poin yang ini menempel, maka arus listrik dari baterai pun akan mengalir ke sini, menuju ke terminal yang ini, ke bawah, menuju ke poin saklar yang ini, menempel, lalu menuju ke beban, misalnya lampu kepala. Maka, lampu kepala di sini akan hidup. Itulah cara kerjanya. Sekarang mari kita lihat pada gambar yang sebelah kanan, ini adalah pandangan relay dari bawah. Jadi, relay umumnya ada yang 4 terminal, maupun 5 terminal seperti yang saya ilustrasikan di sini. Terminal 30, dapat Anda lihat pada relay yang Anda miliki, terminal 30 ini umumnya terhubung menuju ke baterai. 85 adalah ground atau massa untuk elektromagnet yang nanti akan saya jelaskan. Terminal 86 adalah supply voltase untuk elektromagnetnya. 87, terminal ini terhubung dengan terminal 30, dan 87A juga sama, terhubung dengan terminal 30 ketika dialiri arus listrik. Nah, ini adalah ilustrasinya yang hampir sama, namun lebih sederhana. Jadi, ini elektromagnetnya dan ini adalah switchnya. Ini adalah saat tidak dialiri arus listrik. Jadi, 86 di sini tidak ada arus listrik, kumparan di sini tidak menjadi elektromagnet, sehingga switch yang normally di posisi 87A itu tidak tertarik ke 87, sehingga beban ataupun sirkuit di bawah 87 tidak aktif. Nah, sedangkan pada saat 86 di sini ada arus listrik, menuju ke koil, sehingga koil tersebut yang ada intibasinya menjadi elektromagnet, maka switch ini akan bergeser dari 87A menjadi ke 87. Misalnya 87 di sini terdapat beberapa komponen atau sirkuit listrikan, maka sirkuit di bawahnya akan aktif. Itulah penjelasan mengenai relay. Oke, jika Anda memiliki saran, pertanyaan, ataupun komentar, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Dan, jika Anda ingin mengikuti salah satu program dari Sekolah Online Teknik Otomotif, yaitu program kontributor, silakan Anda klik linknya di video description di bawah. Terima kasih telah menonton.